Di hari ketiga pendaftaran calon bupati dan wakil bupati pacitan, pendaftaran ditutup dengan kehadiran pasangan Indra Tanur Bayu Aji atau Aji dan Gagarin sebagai pendaftar terakhir. Keduanya tiba di kantor KPU dengan dukungan penuh dari 13 partai politik yang tergabung dalam koalisi pasangan petahana. Aji dan Gagarin hadir dengan mengenakan batik serasi diiringi empat penuh kawan serta ratusan simpatisan dari partai pendukung. Mereka membawa atribut partai masing-masing untuk menunjukkan dukungan. Setelah menyerahkan dokumen pendaftaran, proses verifikasi berlangsung sekitar 15 menit sebelum Aji dan Gagarin keluar dari ruangan untuk menerima kabar baik. Semua berkas dinyatakan lengkap dan sah. Usai acara, Aji mengungkapkan rasa syukurnya dan harapannya untuk memenangkan pilkada pacitan pada 27 November mendatang. Ia juga bertekad melanjutkan pembangunan pacitan dan menyelesaikan pekerjaan rumah yang belum tuntas. Ketua KPU Pacitan, Aswika Budi Arfandi, memastikan bahwa pendaftaran pasangan Aji Gagarin diterima berkasnya dan dinyatakan lengkap serta sah. Proses verifikasi selanjutnya akan dilakukan. Ketua 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 Pemenangan Semaksimal mungkin Semaksimal mungkin berapa persen? Semaksimal Berapa? 90 persen dari Pak Siap Ketua Pemenangan Amin Bisi kami adalah pacitan semakin sejahtera dan baik Artinya kami menambahkan kata semakin disitu karena harapan kami di periode mendatang kami bisa memberikan jawaban atas PRPR yang kami yang belum selesai dan juga NPM adalah bagaimana kesejahteraan masyarakat dan bagaimana masyarakat pacitan berlebih atau semakin terjun Aji dari Partai Demokrat adalah keponakan Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono Sementara Gagarin politisi dari Partai Golkar dikenal sebagai pengusaha dan memiliki basis masa yang kuat Trinoto melaporkan